Dalam rangka penggambungan UPT Akademi Kebidanan Dinkes Provinsi Bali dengan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dilaksanakan acara serah terima personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumen P3D UPT Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Ruang Rapat Sedda Provinsi Bali. Acara tersebut turut dihadiri Rektor Undiksa, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, dan undangan lainnya. Perubahan proses integrasi pengelolaan Akademi Kebidanan Provinsi Bali ke Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang dibacakan oleh Kadiskes Provinsi Bali Iketut Suarjaya disampaikan proses integrasi dilakukan sejak 9 Mei 2016 dengan melakukan rapat evaluasi antara Pemprov Bali dan Undiksa. Hasil rapatnya adalah Provinsi Bali secara prinsip bersedia menyerahkan pengelolaan Akademi Kebidanan Provinsi Bali ke Kementerian Riset Dikti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, Akbid Pemprov Bali akan bergabung dengan Undiksa. Hal tersebut didukung dengan Surat Gubernur Bali nomor 420-14541. Akrediskes tertanggal 6 Oktober 2016. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Coko Dengurah Pemayun mengatakan penyerahan P3D ini merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pihaknya harus segera melakukannya. Tidak hanya di bidang pendidikan kesehatan, tetapi juga pendidikan dasar pun sedang diproses. Sekalipun pengelolaan Akbid Singaraja nantinya berada di Undiksa, diharapkan Akbid ini tetap menjadi lembaga pendidikan tenaga kesehatan kebanggaan bagi masyarakat Bali. Saya pikir secara teknis sudah tidak ada masalah. Lebih-lebih regulasi juga menunuhi. Mudah-mudahan nanti secara administrasi semua aspek penyerahan itu, baik obyek maupun subyeknya, terakomodasi dengan jelas dan baik. Sehingga teman-teman yang melakukan baik yang di sini, di daerah, sebagai pemerintah pusat sekarang, tentu akan mengantisipasi dengan baik. Sementara Kepala Biro Keuangan dan Umum Kemenristek Dikti yang mewakili Sekjen Kemenristek Dikti, Wiwin Darwina menyampaikan apresiasinya atas upaya Pempro Bali yang berupaya menggabungkan Akbid dengan Undiksa. Diharapkan Akademi Kebidanan itu menjadi lebih baik dikelola oleh Undiksa dan akan menambah prodi-prodi di bidang kesehatan. Rektor Undiksa Inyoman Jampel menjelaskan setelah terima ini, Undiksa wajib meningkatkan kualitas Akbid tidak hanya cukup di jenjang D3, tetapi ditingkatkan hingga S1. Tenaga pengajar di Akbid ini harus ditingkatkan kualifikasinya. Ya, sekarang memang sudah dalam tahap persiapan ya, dari Undiksa, sudah lengkap untuk siap menjadi fakultas kedokteran. Jadi memang kita sedang menunggu izin ya, sedang menunggu izin dari, karena izinnya tidak hanya dari Kemenristek Dikti yang tinggi, tapi dari kedokteran. Ini kan pasti akan membutuhkan biaya besar kan, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana sahabat resalanan, tenaga pengajarnya, termasuk tekniknya juga akan harus kita tingkatkan, ini tentu dana, olehkan itu keuangnya kita akan tempatkan di bawah rektor, sehingga dia cepat lah untuk berasimilasi dan penyesuaian, sebagaimana yang sudah berlaku di Undiksa. Ini merupakan embryo daripada pendidikan dokter. Asun karir nanti, begitu akbit integrasi ke Undiksa, secepatnya turun nanti izin kedokterannya di Undiksa. Selain penanda tanganan, berita acara serah terima, UPT Akademi Kebidanan Dines Kesehatan Provinsi Bali kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, acara itu juga diisi pelepasan atribut akbit untuk diganti dengan atribut Undiksa. Alit Setiawan, Bali TV